S.T. Islam Cikal Harapan di bawah naungan Yayasan Permata Sari bertempat di Sekolah Cikal Harapan Jalan Kencana Lokal Blok B09 No.1 Sektor 12 BSD Tanggerang Selatan, Banten gelar deklarasi Sekolah Rama Anak pada Sabtu 27 April 2019 hadir dalam baca tersebut Lila Ina Suryani Ketua Yayasan Permata Sari Kabit PPA, DPMP 3AKB Kota Tanggerang Selatan, Irma Savitri Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup Gatot Sukartono, Pengawas SD Gugus 7 Serpong, Umar Dhani dan Pengawas Perlindungan Anak Indonesia di wilayah Serpong Namat MPD, para guru, sekuriti dan penjaga kantin Sekolah Cikal Harapan Jadi Sekolah Islam Cikal Harapan khususnya unit SD terpilih sebagai Sekolah Ramah Anak tahun 2019 dan pada pagi hari ini kita menyatakan deklarasi sebagaimana dibacakan tadi bahwa kita menyatakan bahwa Sekolah Cikal Harapan akan senantinya menjaga lingkungan terutama perlindungan terhadap anak tidak ada kekerasan seluruh sifat akademiknya akan ikut bersama-sama berperan untuk mengambil apa namanya partisipasi dalam program Sekolah Ramah Anak RP Fitri Susari, Kepala Sekolah SD Islam Cikal Harapan menuturkan kegiatan deklarasi Sekolah Ramah Anak bekerjasama dengan beberapa kementerian dimana Sekolah SD Islam Cikal Harapan sebagai Sekolah Sehat tingkat nasional dan Sekolah Adiwiata tingkat nasional Sekolah Ramah Anak ini jadi merupakan kerjasama beberapa kementerian dibawah penanggung jawab pertama adalah KPPA dan kebetulan SD Islam Cikal Harapan adalah Sekolah Sehat nasional dan Sekolah Adiwiata nasional dan itu adalah salah satu indikator salah satu indikator karena instrumen dalam Sekolah Sehat dan Sekolah Adiwiata itu adalah instrumen dalam Sekolah Ramah Anak ada pun tujuan dari deklarasi Ramah Anak menurut dirinya untuk menjamin hak-hak anak dan dijamin oleh warga sekolah dan mitra sekolah SD Islam Cikal Harapan tujuannya adalah menjamin hak-hak anak sehingga mereka senang, nyaman berada di lingkungan SD Islam Cikal Harapan dan itu dijamin oleh seluruh warga sekolah dan juga mitra sekolah, stakeholder sekolah makanya ada security, ada penting, petugas kantin dan juga masyarakat Lila Inesuryani, Ketua Yasam Permatasari berharap sesuai dengan prestasi yang diraih SD Islam Cikal Harapan seluruh deklarasi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya harapan kita adalah bahwa sebagaimana prestasi yang juga dilahir oleh Cikal Harapan khususnya SD dalam tempo yang tidak terlalu lama semoga semua item-item dalam deklarasi tadi bisa benar-benar kita laksanakan dengan sebaik-baiknya Terima kasih kerana menonton!